Intro What's up my brothers and sisters, nama saya Brendan Lim dan selamat datang kembali di channel saya Hari ini kita akan membahas tips setelah menerima vaksin covid-19 Tapi sebelum video ini dimulai, saya mau kasih disclaimer dulu Saya bukan profesional, saya hanya citizen biasa Jadi tips yang saya sampaikan ini adalah tips yang bekerja untuk diri saya Dan semoga bisa bekerja juga untuk kamu Jadi tips yang akan saya berikan ini tidak menjamin 100% bahwa kamu tidak akan menerima reaksi yang buruk terhadap vaksin Karena reaksi ada banyak banget ya, dari sakit kepala, tangan pegel, badan lemes, anything, demam So tips yang akan saya berikan ini tidak menjamin, tapi semoga bisa bekerja juga untuk kamu Karena tips yang saya akan berikan ini sudah saya terapkan dan berfungsi bekerja untuk saya Saya sudah membuat video tips sebelum menerima vaksin covid-19, saya akan taruh linknya disini, bisa diklik dulu Jika kamu belum menerima vaksin Tapi video kali ini kita akan membahas tentang tips setelah menerima vaksin covid-19 Dan apa yang saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari Jadi tanpa ditunda-tunda lagi, ayo kita langsung masuk kepada 7 tips setelah menerima vaksin covid-19 Let's go Tip nomor 1, masih sama seperti yang sebelum menerima vaksin covid-19 Minum air yang banyak Ya, jadi setelah saya menerima suntikan, setelah saya sudah menerima vaksin covid-19 Saya langsung dianjurkan daripada petugas untuk minum air sebanyak-banyaknya Hal ini dapat mengurangi reaksi buruk yang akan terjadi dalam tubuh kita Kalau kita minum air yang banyak So, pastikan waktu kamu datang ke tempat vaksin, kamu membawa juga botol minum sendiri Karena tidak menjamin bahwa di sana akan disediakan air Jadi lebih baik berjaga-jaga dan kamu bawa air minum sendiri Tip nomor 2 adalah, jika memungkinkan, langsung pulang ke rumah Tapi jika kamu ada pekerjaan yang wajib dilakukan, ya sudah tidak apa-apa Tapi kalau setelah vaksin kamu free, kamu bebas Jangan langsung jalan-jalan, jangan langsung makan bersama-sama teman di tempat publik Jangan langsung nongkrong, lebih baik kamu langsung pulang ke rumah straight away Karena kamu tidak tahu reaksinya akan ada apa aja setelah kamu menerima vaksin Jadi lebih baik berjaga-jaga, langsung pulang ke rumah Tip nomor 3 adalah, mandi dan bersih-bersih segera Ya, first thing yang kamu lakukan setelah kamu sampai rumah, pastikan bahwa kamu mandi terlebih dahulu Langsung keramas, cuci muka, sabunan, semuanya yang lengkap Tip nomor 4 adalah, makan yang banyak dan minum vitamin Reaksi yang biasanya akan terjadi setelah kamu menerima vaksin covid-19 adalah lapar Jadi pastikan bahwa setelah kamu menerima vaksin, kamu langsung segera makan Makan ini boleh apa aja, dari cemilan kecil atau langsung makan besar Kalau saya, yang saya lakukan setelah saya vaksin covid-19, saya langsung pulang, makan siang Dan sekitar jam 2 atau jam 3 sore, saya makan baso Dan pastikan juga setelah kamu makan banyak, kamu minum vitamin juga Tip nomor 5 adalah, istirahat yang cukup Ada beberapa anggota keluarga saya, setelah mereka selesai menerima vaksin Mereka pulang ke rumah, mandi, makan, dan sebagainya Mereka langsung istirahat, boleh juga tidur siang Tapi kalau kamu bukan tipe orang yang suka tidur siang atau tidak merasa ngantuk Tidak apa-apa juga kalau kamu tidak tidur Yang penting kamu beristirahat, jangan bekerja yang berlebihan atau terlalu keras Dan tip nomor 6 adalah, jangan pergi-pergi atau nongkrong kemana-mana Seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya Jadi, hal ini tidak berlaku cuma untuk satu hari Misalnya kamu sudah menerima vaksin, terus kamu tidak nongkrong atau tidak jalan-jalan kemana-mana selama sehari Tidak, tapi sebenarnya kamu butuh beberapa hari untuk istirahat di rumah Pergi kalau benar-benar wajib saja Jadi itu tidak apa-apa Dan tip terakhir, nomor 7 adalah Tetap memakai masker Ditahan dulu segala harapan atau impian setelah menerima vaksin Langsung bisa copot masker dan langsung bebas hidupnya Tidak seperti itu Setelah kamu menerima vaksin COVID-19 Tetap memakai masker Karena new normal baru saja dimulai untuk kehidupan kamu Jadi kalau yang dari tahun lalu kita sudah dengar new normal, new normal, kehidupan baru Belum, itu belum mulai Setelah kamu menerima vaksin COVID-19 baru dimulai kehidupan new normal Jadi itu adalah 7 tips setelah menerima vaksin COVID-19 dari saya Semoga video ini bermanfaat Dan bisa bekerja juga untuk kamu Selalu jaga diri And always stay healthy So that's it Subscribe to this channel If you haven't already Give a like to this video Share this video with your friends I'll be seeing you in the comment section below Dan sampai ketemu juga di video selanjutnya I'm Brandon Lim Signing off Peace out Sub indo by broth3rmax